Shalom Jemaat Victory Church Indonesia Senang sekali Saya Pastor Dolphin Andre Tompunu Akan melayani saudara firman Tuhan Dan saya percaya firman Tuhan akan memberikan Pencerahan Memberikan pemulihan Dalam hidup saya dan hidup saudara Puji Tuhan Tema pada pagi hari ini adalah Step by step atau selangkah demi selangkah Dalam hidup kita Kita pasti punya kerinduan Atau pengharapan Atau mungkin impian Yang ingin Anda capai Dalam hidup ini bersama dengan Tuhan Ada yang ingin punya usaha Yang berhasil Ada yang ingin beli rumah Ada yang ingin bisa melunasi hutang Ada yang ingin mengalami Pemulihan dalam keluarganya Juga ada yang ingin mungkin melayani Tuhan Dan dipakai Tuhan secara luar biasa Semua keinginan Pengharapan Dan impian Pasti ada cara untuk mencapainya Nah disini saudara Problemnya Banyak orang stress Bingung ya Karena apa? Karena impian yang dia impikan Dan pengharapan yang dia harapkan Itu makin lama makin hilang Entah kemana ya Makin menjauh Anggaplah ya sudah orang Kristen Ya Dia rajin mungkin baca Alkitab Rajin beribadah ya Tapi bingung makin stress Aduh Apalagi yang kurang ya Saya percaya saudara Untuk mencapai rencana Tuhan itu Bagaikan menempuh perjalanan Ribuan kilometer Saudara Bahkan ada yang berkata bahwa Kristenan ada journey Perjalanan Saya yakin dan percaya itu betul saudara Bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang panjang Dan jauh Ya Seperti jaraknya ribuan kilometer Mungkin ya Untuk sebagai gambaran Tetapi Perjalanan ribuan kilometer itu Harus selalu dimulai dengan langkah yang pertama Tanpa langkah yang pertama Maka tidak akan terjadi perubahan apapun dalam hidup kita Nah Saya mempelajari Setidaknya ada 4 langkah untuk mencapai tujuan hidup kita Oke Untuk mempermudahnya Untuk kita mengingatnya Saya menyebutnya 4 langkah itu 4x Ya Yang pertama apa? Experiment Yang kedua exercise Yang ketiga experience Yang keempat expert Saya ulang ya Experiment yang pertama Yaitu uji coba Yang kedua exercise atau latihan Yang ketiga experience Pengalaman Dan keempat adalah expert Empat hal ini Dilakukan secara Step by step Langkah Demi langkah Bersama Tuhan Yang adalah Guru kita Dan pagi ini Kita akan memperdalam Satu bagian Ex yang pertama Terlebih dahulu Yaitu eksperimen Atau uji coba Saya akan bacakan firman Tuhan Yang sangat terkenal Di dalam Alkitab Perjanjian Baru Dalam Matius 14 Ayat yang ke-28 Ya Saya akan bacakan Lalu Petrus berseru Dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu Suruhlah aku datang Kepadamu berjalan Di atas air Perhatikan ya Kata Yesus Apa Datanglah Maka Petrus turun Dari perahu Dan berjalan Di atas air Mendapatkan Yesus Ayat yang ke-30 Tetapi ketika Dirasanya Tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan Tolonglah Aku Segera Yesus mengelurkan tangannya Memegang dia Berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Poin yang penting Yang pertama Adalah Berani uji coba Ya Kalau kita lihat sini Bahkan Yesus Tidak keberatan Dengan sikap Petrus Yang meminta Untuk bisa berjalan Di atas air Seperti Tuhannya Ya Tuhan Yesus Berjalan di atas air Dan Petrus Mau Gitu loh Pengen bisa Cuma Petrus Murid yang lain Tidak berani Kenapa Karena suasananya Sudah chaos Sudah angin badai Sudah Begitu mengerikan Bahkan rasanya Sudah mau mati Melihat badai Yang begitu luar biasa Tetapi disini Perhatikan Sikap Petrus Dia berani Uji coba Melakukan Apa yang Yesus Buat Ya Dan Apa respon Tuhan Yesus Datanglah Demikianlah Perintah Tuhan Yesus Saudara Lihat Respon Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak melarang Eh Petrus Tunggu 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 Kamu Di dalam perahu Wajah Udah stress Kamu di dalam Perahu saja Sudah ketakutan Masa kamu Mau nekat Berjalan di atas air Aduh Tunggu Tunggu Ilmu Kamu belum cukup Petrus Tunggu Tunggu Lihat disini Yesus Tidak berkata Seperti itu Yesus berkata Apa? Come Datanglah Wow Tuhan Yesus Sangat suka Dengan muridnya Ternyata Yang mau Melakukan Eksperimen Yang berani Uji coba Saudara Luar biasa bukan? Tapi puji Tuhan Saudara Sampai saat ini Berjalan di atas air Tidak menjadi syarat Untuk masuk surga Atau untuk jadi Alat ukur Keimanan Saudara Ya Jadi Saudara Kalau percaya Tuhan Yesus Harus bisa berjalan di atas air Wow Untungnya tidak seperti itu ya Saudara Nah Pelajaran kedua Saat eksperimen Yang kita Ambil dari kisah ini Adalah Mentoring Memiliki mentor Uji coba Sebaiknya ditemani mentor Yang sudah pengalaman Di bidang yang sama Mengapa? Karena begini Saudara 99% Uji coba itu Pasti gagal Saudara ya Bahaya sekali Kalau tidak ada mentor Karena apa? Karena bisa menimbulkan trauma Salah persepsi Ya Bisa bayangkan gak? Kalau misalnya Tidak ada Tuhan Yesus saat itu Dan Petos mencoba berjalan di atas air Di saat gelombang tinggi Di saat begitu Mengerikan situasi Tenggelam siapa yang nolongin Saudara Gak ada yang nolongin Bahkan bisa mati konyol Di situ Itulah pentingnya Dalam masa eksperimen Uji coba ini Saudara selalu ditemani Oleh mentor Karena Menghindari Trauma Salah persepsi Ada orang ya Waduh Dia nyalain bisnisnya Saya gak cocok bisnis ini Bisnis ini membuat bangkret Bisnis properti ini membuat saya susah Rumah gak laku-laku Dia salahin propertinya Dia salahin tokonya Dia salahin lokasinya Dia salahin keluarganya Yang tidak mendukung Dan sebagainya Dia akan nyalain semua orang Karena apa? Karena dia tidak punya mentor Yang menuntun dia Pada saat dia melakukan eksperimen Yang ketiga yang kita pelajari Dari Kehebatan Petrus kali ini Tidak takut Gagal Saudara Walaupun takut Siapa sih gak takut Saudara Tetapi dia mau mencobanya Dia berani gagal Yang ketiga ini penting Berani gagal Karena memang uji coba 99% gagal Di dalam dunia Yang kita tinggali sekarang Kita bersyukur banget Di dekat saya ada lampu yang begitu terang Di rumah saudara ada lampu Di tempat tidur saudara ada lampu Di toilet saudara ada lampu Terang ya Bisa tidak takut ya Dalam kegelapan Kenapa? Karena ada seorang Thomas Alva Edison Yang menemukan lampu pijar Taukah saudara berapa banyak kegagalan yang dia alami Selama proses uji coba Untuk menemukan lampu pijar 10.000 kali Berapa saudara? 10.000 kali Bahkan dia menulis quotes Saya tidak gagal Saya justru sukses menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil membuat lampu pijar Nah saudara Luar biasa sekali Thomas Alva Edison ini Mengapa dia bisa mengalami hal seperti itu? Dia pasti mengalami apa yang dilakukan Prinsip-prinsip firman Tuhan Yang pertama Dia berani melakukan uji coba Yang kedua Dia pasti ada mentor Ya saudara tau mentornya Thomas Alva Edison Ya Mamanya sendiri Orang tuanya Yang membimbing dia Memberikan kekuatan Memberikan dia pengharapan Dan yang ketiga Berani gagal Tiga prinsip ini penting sekali Dalam masa-masa uji coba Saat kita belajar Berjalan di dalam iman Di Alkitab Kita akan membedah Membuka sebuah kisah yang sangat terkenal sekali di Alkitab Yaitu kisah janda Di Sarfat Di dalam satu Raja-Raja 17 Ayat 9 sampai 16 Saya akan bacakan buat saudara Bersiaplah pergi ke Sarfat Yang termasuk wilayah Sidon Ini Nabi Elia Dan diamlah di sana Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda Untuk memberi engkau makan Sesudah itu ia bersiap Lalu pergi ke Sarfat Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda Sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu Katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Saudara perhatikan di ayat ini Dikatakan apa? Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Latar belakang kisah ini saudara Saudara pasti sudah tahu Masa kelaparan panjang Masa susah air Masa dimana tidak ada hujan Penderitaan yang sangat-sangat hebat menimpa bangsa itu Nabi Elia seorang Nabi Tuhan Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi ini Ketika dia juga sedang kesulitan Nabi ini Karena dia sedang menghadapi juga persoalan yang sama Bencana yang sama Kelaparan, kekeringan saudara Tetapi ketika dia pergi ke seorang janda Bukan seorang janda kaya Bukan seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami Tapi bahkan janda Bahkan punya anak kecil saudara Tetapi Nabi Elia menerapkan prinsip-prinsip Langkah-langkah yang Tuhan ajarkan Yang pertama Dia meminta kepada seorang janda di Sarfat Katakan apa? Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Cobalah disini Dikatakan dia kepada janda di Sarfat Sebagai apa? Uji coba, saudara Maka dikatakan cobalah Dan ayat ke-11 saya akan bacakan Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Siapa yang berseru? Nabi Elia berseru lagi kepada janda itu Cobalah Ambil juga bagiku sepotong roti Jadi udah minta air Udah minta roti Dan ayat ke-12 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun Kecuali segenggam tepung Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan Dua-tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang Mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya Kami akan mati Ayat yang ke-13 Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut Pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi Buatlah lebih dahulu bagiku Sepotong roti bundar Kecil daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah ku buat bagimu Dan bagi anakmu Ayat yang ke-14 Sebab beginilah firman Tuhan Ala Israel Tepung dalam tempayan itu Tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun Tidak akan berkurang Sampai waktu Tuhan memberi hujan Ke atas muka bumi Lalu pergilah perempuan itu Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu Dan dia Serta anak perempuan itu Mendapat makan beberapa waktu lamanya Tepung dalam tempayan itu Tidak habis Dan minyak dalam buli-buli itu Tidak berkurang Seperti apa firman Tuhan Yang diucapkannya Dengan perantaraan Elia Saudara Dalam kisah ini kita melihat Bagaimana Elia menjadi mentor Kepada janda ini Ketika janda ini merasa takut Aduh saya gak bisa Nanti saya mati gimana Aduh Gimana kalau tidak berhasil Tetapi Nabi Elia memberi kekuatan Memberi pengharapan Inilah gunanya mentor Saudara Sehingga Sang janda pun Memiliki keberanian Untuk melangkah Dengan iman Dia terus Memelakukan uji coba Dengan apa Yang dijanjikan Firman Tuhan Melalui Nabi Elia Ya Saya percaya begini Saudara Mungkin saja Sebelum Elia Sang mentor datang Sang janda Sudah mencoba Berbagai usaha Untuk survive Di saat-saat Yang sangat berat itu Bersama anaknya Untuk memenuhi Kebutuhannya Mungkin saja Si janda sudah Wow Sudah jualan roti Kemana-mana Mungkin sudah coba Jualan baso goreng Mungkin dijualan baju Mungkin jualan pulsa Seandainya Saudara ya Segala usaha Dicoba gitu Sampai dia Aduh putus asa Rasanya Saya kok Aduh gagal ya Tetapi Percayalah Saudara Tuhan melihat Usaha kita Tuhan melihat Proses yang kita alami Prinsip penting Dalam langkah Eksperimen Yang kita pelajari Dari Kisah janda Di Sarfat Yang pertama Sekali lagi Apa Berani melakukan Uji coba Cobalah Memberi minum Cobalah Memberi makan Lalu dia memberikan Terlebih dahulu Kepada hamba Tuhan Itu pelajaran yang pertama Berani melakukan Uji coba Mirip-mirip Petrus bukan Yang kedua Elia menjadi mentor Untuk membantu Masalah emosional Dari sang ibu Yang takut Ragu Bimbang Yang dialaminya Sama juga Seperti Petrus Ketika Petrus Bimbang Ragu Yesus mengangkatnya Sehingga tidak jatuh Bahkan Yesus Mengangkatnya Dan menyelamatkan Petrus kembali Ke perahu Dan yang ketiga Kita lihat Ya Bagaimana Janda disarfat Mengalami hasil Yang luar biasa Saudara Hasil uji cobanya Ternyata mendatangkan Berkat yang luar biasa Saudara Hasil satu uji coba Terakhir ini Saudara Mampu Mampu Mendatangkan Keselamatan Bagi Elia Anaknya Sehingga mereka Tidak kelaparan Sepanjang Masa kelaparan itu Dipelihara Oleh apa Oleh eksperimen Yang awalnya Coba-coba itu Saudara Ya Nah Saya percaya Saudara Setiap Satu ujian Saja Berhasil Dilewati Satu uji coba Ini berhasil Itu akan Meng-cover Semua kerugian Yang saudara alami Selama saudara Melakukan uji coba Nah Saudara Banyak Adak Tuhan Bertanya Ya Saya dengar Beberapa kali Pertanyaan ini Ya Bisnis apa Yang laku ya Sekarang Masa-masa Pandemi ini Usaha apa Yang cocok Di daerah saya Atau Jualan Nasi goreng Atau Pisang goreng Ya Atau Anak saya tuh Talentanya Apa ya Mungkin Ada juga Orang tua Yang Stres Bingung Ya Karena apa Aduh Anak saya mau kuliah Tiga bulan lagi Masih bingung nih Mau ambil fakultas Apa Waduh Saudara Ini Pertanyaan ini Banyak sekali Bahkan Anak-anak Tuhan Ya Tapi kita mau belajar Apa kata firman Tuhan Firman Al berkata Darmatius 7 Ayat 7 Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan Bagimu Saudara Ada proses Dimana disebut Mencari Disini Carilah Maka engkau akan mendapat Kalau ada orang bertanya Bisnis apa Yang cocok Yang cocok ya Buat saya Di daerah saya Lakukanlah Uji coba Sebanyak mungkin Dengan mentor Yang akan menuntun Saudara Kalau tidak Melakukan uji coba Saudara Tidak akan pernah Tau Langkah pertama Dari step Yang pertama Adalah Berani Melakukan eksperimen Saudara Tanpa ini Kita tidak akan tahu Nasi goreng Atau pisang goreng Jualannya Coba Mau jualan online Atau jualan offline Lakukan Lakukan uji coba Dan kita akan belajar Kisah yang lain Di Alkitab Yaitu Kisah Naaman Di dalam Dua Raja-Raja Lima Ayat yang ke-10 Saya akan bacakan ya Elisa menyuruh Seorang Kepadanya Mengatakan Pergilah Mandi tujuh kali Dalam sungai Yordan Maka tubuhmu Akan pulih Kembali Sehingga Engkau Menjadi Tahir Ayat 11 Tetapi Pergilah Naaman Dengan gusar Sambil berkata Aku sangka Bahwa tidak-tidaknya Ya Nabi Elia Ia datang keluar Dan berdiri Memanggil Nama Tuhan Alahnya Lalu menggerak Gerakan tangannya Di atas penyakit itu Dan demikian Menyembuhkan Penyakit Gustaku Ini 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 Pengharapannya Siapa? Pengharapannya Si Naaman Naaman Punya pengharapan Ya kalau Nabi Tuhan Mau nyembuhin dia Mbok Ya keluar Ketemu saya Lalu dia mengangkat tangannya Dia berseruk pada Tuhannya Lalu tangannya digerak-gerakin Di kulitnya Naaman Lalu sembuhlah Naaman Itu skenario Naaman Bukan skenario Tuhan Nah Tetapi disini Naaman gusar Naaman kesel Dengan Nabi Elia Wah Kecewa sekali Dengan jawaban Nabi Ayat 12 Saya akan baca Bapak saudara Bukankah Abana Dan Parpar Sungai-sungai Damsik Lebih baik Dari segala sungai Di Israel Bukankah Aku dapat Mandi disana Dan menjadi Tahir Kemudian Kemudian Nah kita Kita lihat disini Tujuh Tujuh kali Tujuh kali Dalam sungai Hordan Sesuai dengan Perkatan Abdi Allah Itu Lalu pulihlah Tubuhnya Kembali Seperti tubuh Seorang anak Yang menjadi Tahir Wow Ini luar biasa Bukan Nah Aman Berani Melakukan Uji Coba Tujuh kali Sekali lagi Tujuh kali Itu agak sempurna Dia nyobanya Sempurna Sekali Saudara Di tengah-tengah Kesulitan Penyakit Ini penyakit Yang tidak Ada obatnya Penyakit Yang sulit Sekali Sembuhkan Bahkan Begitu Mengerikan Hanya Menunggu Kematian Saja Rasanya Nah Aman Ini Tetapi Ketika Nah Aman Mendengar Firman Tuhan Dia Disuruh Tujuh Kali Perendam Satu Dua Tiga Waduh Saudara Itu mungkin Ada maaf Kotoran-kotoran Di sekelilingnya Mungkin di Kepalanya Di rambutnya Tapi disinilah Saudara Kita lihat Orang yang berani Melakukan uji coba Eksperimen Dengan Sungguh-sungguh Gak cuma sekali Saudara Gak cuma dua kali Saudara Gak cuma tiga kali Saudara Gak cuma empat kali Gak cuma lima kali Tidak cuma enam kali Tujuh kali Sempurna Berani melakukan uji coba Terhadap Firman Tuhan Kebenaran Melakukannya Ini Yang saya maksud Dan yang kedua Kita belajar dari Naaman apa Mentor Mentor Naaman Kali ini Tidak menemani Secara langsung Proses eksperimen ini Tetapi ada mentor Kecil Saya sebutnya Yaitu Bawahannya Pegawai Pegawainya Memberi semangat Saat Naaman Galau Bimbang Ragu Burn out Tidak kuat lagi Males Bte Pegawainya Ngomong gini Jenderal Kalau disuruh yang susah Susah Loncat Misalnya Dailah T7 Atau mungkin Mencari Apa Persembahan-persembahan Yang aneh-aneh Misalnya Ayam Yang rambutnya Spike Itu kan susah Sudara Ya Mungkin Bawang-bawang Yang aneh-aneh Warnanya Tapi ini kan Cuma Merendam Tujuh kali Coba aja Gak ada Salahnya Jenderal Dicoba Saja Tujuh kali Nah Saudara Perhatikan Ketika Naaman Berani melakukan Eksperimen Melakukan Eksperimen Ya Bukan hanya Mendengar webinar Ya Atau mendengar Khotba ini Melakukan Eksperimen Tujuh kali Secara sempurna Hasilnya Sudah jelas Saudara Firman Al Berkata Pulih total Bahkan kulitnya Seperti anak-anak Saudara Wow Seger Kenceng Bagus Bersih Saudara Wow Itu dilakukan Karena eksperimen Pertama gagal Kedua gagal Ketiga gagal Keempat gagal Kelima gagal Kenam gagal Dan ketujuh Akhirnya berhasil Saudara Taukah Hasil Kesembuhan Naaman ini Menutup Semua Biaya Tabib Yang sudah Dijalani Mungkin bertahun-tahun Semua biaya Stress Yang sudah Dialami Ongkos Perjalanan Kesana Kesini Semua Ketutup Hanya Karena Satu kali Berhasil Melakukan Uji Coba Wow Luar biasa Bukan Ini adalah Prinsip Kebenaran Firman Tuhan Dan saya Akan Menceritakan Bagaimana Pengalaman Saya Sebagai Orang Tua Saya Sudah Tahu Kebenaran Ini Dan Saudara Percayalah Kebenaran Ini Bukan Hanya Sekali Tepok Jadi Sudara Takes Time Butuh Waktu Mungkin Waktunya Antara Ya Kalau Saudara Mau Melihat Frame Waktu Bisa Lama Tergantung Banyak Hal Saya Sebagai Orang Tua Pada Waktu Saya Memiliki Anak Saya Juga Berdoa Tuhan Supaya Anak Ini Menemukan Panggilan Hidupnya Gimana Caranya Supaya Saya Bisa Menemukan Anak Saya Bisa Bertumbuh Sesuai Dengan Rencana Tuhan Gimana Caranya Mereka Bisa Menemukan Talenta Mereka Mungkin Tadi Pertanyaannya Seperti Yang Saya Tanyakan Pada Saudara Apa Ya Talenta Anak Kita Tuhan Mau Pakai Di Bidang Apa Ya Anak Saya Caranya Bukan Hanya Berdoa Saudara Saya As Parent Sebagai Orang Tua Harus Melakukan Uji Coba Experiment Sejak SD Saya Lihat Anak Saya SD Dia Suka Sekali Band Sepak Bola Di Sekolah Dia Bersemangat Dalam Pikiran Saya Sebagai Orang Tua Jangan Jangan Jadi Pemain Sepak Bola Ini anak Wah Saya Tidak Melarang Karena Jangan Jangan Dia bisa Jadi Pemain Sepak Bola Profesional Ya Saya Lihat Dimana Posisinya Sepak Bola Lengkap Ada Penyerang Ada Back Ada Pemain Tengah Ada Keeper Ada Wasit Lalu Lalu Dia Memilih Sebagai Keeper Wah Saya Sebagai Orang Tua Kami Suami Istri Support Belikan Baju Keeper Sarung Tangan Keeper Bahkan Kita Masukin Klub Salah Klub Hebat Di Senayan Latihan Setiap Hari Tertentu Antar Ke Klub Itu Main Sepak Bola Dengan Orang Orang Yang Mungkin Lebih Jago Lebih Senior Dia Dilatih Oleh Mentor Mentor Yang Hebat Lalu Dia Semakin Suka Ternyata Dia Semakin Menjuari Beberapa Di Di Sekolahnya Pertandingan Antara Sekolah Sampai Suatu Kali Ada Klub Inggris Membuka Perwakilan Training Sepak Bola Di Indonesia Dan Salah Satu Klub Top Favorit Saya Juga Buka Pelatihan Training Sekolah Sepak Bola Internasional Saya Masukin Saudara Wah Biayanya Mahal Nggak Apa-apa Ncobain Uji Coba Dilatih Oleh Pelatih Pelatih Bule Pelatih Orang Orang Dari Luar Ya Dilatih Sebagai Keeper Wah Saya Nungguin Panas Panas Itu Sampai Anak Saya Mukanya Sampai Hitam Saudara Terus Support Dia Uji Coba Saudara Saya Lesen Piano Wah Dia Kayaknya Suka Piano Lesen Nyanyi Walaupun Anak Saya Kesulitan Bernyanyi Malu Berdiri Di depan Tapi Coba Aja Nyanyi Masih SD Sampai Suatu Saat Dia SCP Menjelang SMA Dia Berubah Bola Dia Sudah Nggak Suka Lagi Bola Dia Mulai Tinggal Berubah Jadi Basket Ya Sebagai Orang Tua Waduh Apa Saya Kecewa Enggak Wah Jangan Jangan Kamu Pemain Basket Nanti Kamu Kayak Hebat Dia Tiap Hari Latihan Bahkan Di rumah Saya Saya Beliring Basket Saudara Untuk Dia Latihan Latihan Basket Akhirnya Masuk Klub Salah Satu Klub Basket Terbaik Di Jakarta Waduh Saudara Dia Tanding Sana Sini Dengan Sekolahnya Dipilih Sebagai Salah Satu Pemain Basket Tanding Sana Tanding Sini Saudara Berapa Kali Juara Wah Saya Pikir Anak Saya Ini Kayaknya Pemain Basket Talentanya Mungkin Diolahraga Bukan Bola Kaki Tapi Basket Saudara Sudah Gitu Berjalan Kita Coba Lagi Uji Coba Saya Bilang Sama Anak Saya Coba Kamu Bisnis Keuangan Mungkin Kamu Tertarik Dunia Keuangan Kita Beliin Buku Buku Keuangan Buku Buku Tentang Investasi Buku Buku Tentang Usaha Wah Saudara Bayangkan Itu buku Tebal Tebal Saudara Dia Baca Itu Dengan Begitu Cepat Buku Tebal Itu Habis Saudara Dibaca Begitu Bersemangat Untuk Belajar Investasi Belajar Bagaimana Dunia Keuangan Saudara Kita Support Orang Sebagai Orang Tua Support Saya Gak Pernah Bilang Kemarin Lu Bola Kemarin Basket Sekarang Apalagi Saya Gak Mematahkan Semangat Dia Karena Ini Proses Uji Coba Saya Hanya Perlu Satu Kali Keberhasilan Saudara Untuk 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 Memastikan Dia Dimana Maka Selesailah Semua Waduh Saudara Akhirnya Dia Coba Bisnis Online Jualan Apa Bisnis Online Ada Yang Tahu Kira-kira Gak Ada Yang Tahu Anak Saya Uji Coba Dia Beli Jacket Apa Baju-baju Jersey Baju-baju Mahal Baju-baju Bermerek Dijual Di Toko Online Ya Laku Satu Dua Yang Lainnya Jual Modal Saudara Rata-rata Yang Penting Gak Rugi Aduh Saya Bilang Gak Cocok Kali Jualan Udah Tapi Coba Lagi Jualan Apa Nah Itu Tuh Kemarin Kamu Kan Dapat Hadiah Jual Hadiah Kamu Dia Dapat Blender Harganya Juga Mahal Dijual Toko Online Berhasil Jualan Blender Sudara Mahal Dapat Uang Wah Senang Tapi Kan Blender Hadiah Ya Memang Harganya Di bawah Market Jadi Laku Cepat Sudara Aduh Jualan Apa Gak Mungkin Kita Dapat Hadiah Terus Kita Jual Terus Sudara Aduh Jualan Apalagi Sampai Suatu Kali Ya Pada Waktu Anak Saya Mau Naik Naikan Kelas Itu Lagi Nyari Buku Pelajaran Sudara Lagi Nyari Nyari Buku Karena Banyak Bukunya Bahasa Mahal Saya Belang Anak Saya Udah Kita Cari Buku Buku Second Aja Siapa Tau Yang Penting Bisa Ngirit Dan Sama Aja Isinya Dari Fotokopi Mendingan Buku Second Masih Bagus Akhirnya Saya Nyari Sudara Buku Buku Second Itu Saya Nyari Susah Sekali Nyarinya Karena Bukunya Mahal Dan Juga Jarang Kayaknya Yang Jualan Di Toko Online Ada Masalah Ini Ya Saya Dalam Hati Ini Susah Banget Akhirnya Ketemu Ada Yang Harus Beli Juga Mau Mesti Beli Yang Baru Karena Nggak Ada Lalu Dalam Hati Saya Berpikir Saya Bilang Sama Anak Saya Kamu Kayaknya Mesti Jualan Buku Bekas Soalnya Papa Susah Nyarinya Coba Kamu Jualan Dia Melihatnya Mungkin Malet Siapa Yang Mau Beli Buku Siapa Yang Mau Cari Ini Buku Gitu Ya Tetapi Akhirnya Dia Mau Coba Nah Ini Penting Saudara Akhirnya Anak Saya Sendiri Akhirnya Anak Saya Mau Mencoba Bereksperimen Akhirnya Dicoba Jual Buku Bekas Yang Dia Punya Dulu Ternyata Laku 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 Dan Laku 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 Sampai Sampai Lakunya Akhirnya Di Salah Satu Toko Online Yang Terbesar Indonesia Dia Mungkin Bersama Teman-temannya Sekarang Dia Membikin Tanda Kutip Seperti Perusahaan Kecil Menjual Buku-buku Pelajaran Luar Negeri Wah Omsetnya Lumayan Sudah Kok Bisa Ya Apakah Karena Tuhan Berbicara Kepada Saya Jualan Laku Buku Bekas Enggak Saudara Kita Uji Coba Dari Segala Macem Jualan Coba Mainan Galak Laku Ini Gak Laku Dicoba Bahkan Banyak Anak Tuhan Pengen Apa Tuhan Tunjukkan Jalan Bisnis Apa Saya Tuhan Bilang Eh Lu Cari Firman Al Berkata Carilah Kamu Mendapat Bersyuk Bersyukur Bersyukur Anak Saya Sekarang Punya Perusahaan Kecil Menjual Buku Bekas Dan Ini Menjadi Berkat Buat Teman Temannya Dan Salah Satu Yang Paling Oke Pelayanannya Bagus Bintangnya Bagus Luar Biasa Lalu Apa Yang terjadi Saudara Uji Coba Ini Satu Berhasil Lalu Pada Waktu Dia mau Naik Untuk Kuliah Di Tahun Depan Saya Bilang Kamu Kayaknya Kita Lagi Nyari Uji Coba Kamu Bagus Di Fakultas Apa Itu Dari Dua Tahun Lalu Artinya Kita Mulai Ajak Dia Keliling Kampus Walaupun Masih Dua Tahun Waktu Itu Kemudian Kita Lakukan Uji Coba Dari Dua Tahun Sebelum Dia Masuk Universitas Cari Terus Apakah Bisnis Apakah ABC Wah Sampai Suatu Kali Dia Uji Coba Lagi Sudara Dia Uji Coba Untuk Menggambar Mendesain Desain Logo Gereja Desain Ya Buat Bantu-bantu Di Pelayanan Apa Yang terjadi Sudara Suatu Suatu Kali Dia Coba Sekali Lagi Uji Coba Untuk Masuk Ke salah satu Universitas Terbaik Di Indonesia Untuk Desain Dia Coba Dites Gak enak Dites Dites Diuji Sama Kampus Tersebut Lalu Disuruh Tunggu Hasilnya Di dalam Tes Itu Dia harus Menggambar Dengan Sangat Cepat Dalam Waktu Yang Tidak Lama Untuk Menggambar Sebuah Tema Apa Yang terjadi Sudara Beberapa Hari Kemudian Pengumuman Datang Dari Kampus Tersebut Dia Mendapatkan Biasiswa 100% Sudara Artinya Masuknya Tidak Perlu Bayar 100% Kok Kok Bisa Apakah Tuhan Berbicara Malam Kamu Harus Menggambar Ini Kamu Harus Ikut Fakultas Ini Tidak Ada Sudara Semuanya Harus Melalui Proses Uji Coba Eksperimen Akhirnya Tau Kak Sudara Biaya Masuk Kuliah Itu Sangat Mahal Kalau Saya Hitung Itu B Kuliah Itu Menutup Semua Uji Coba Dia Dari SD Sampai Sekarang Rasanya Karena Dia Bisa Meng-cover Semuanya Itu Les Les Itu Bisa Dikover Dengan Dengan Dia Bisa Mendapatkan Biasiswa Ini Yang Sangat Luar Biasa Sudara Ini Yang Saya Maksud Dimana Kita Mengalami Tuhan Di Dalam Hidup Kita Sehari Hari Satu Saja Sudara Uji Coba Sudara Berhasil Walaupun 99% Gagal Itu Akan Menutupi Semua Kegagalan Sudara Worth It Untuk Kita Melakukan Uji Coba Saya Percaya Thomas Alvedison Satu Penemuannya Itu Bisa Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangganya Sepanjang Panjang Sudara Luar Biasa Dalam 1 Korintus 15 58 Saya Baca Buat Sudara Karena Itu Sudara Sudaraku Yang Kekasih Berdirilah Teguh Jangan Goyah Dan Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Persekutuan Dengan Tuhan Jeripayahmu Tidak Sia Sia Percayalah Sudara Langkah Pertama Dari Step Yang Pertama Untuk Mencapai Apa Yang Tuhan Inginkan Adalah Uji Coba Sebanyak Mungkin Karena Tidak Pernah Sia Sia Taukah saudara, banyak kesaksian yang saya dengar Dalam gereja Rekan-rekan saya mengikuti mentoring Ada pemulihan keluarga, ada pemulihan keuangan Saat ini mengalami pemulihan Walaupun belum 100% memang Tapi sudah mulai mengalami pemulihan Sudah mulai bisa tidur nyenyak ya Pasti juga awalnya kan coba-coba Coba ah hubungi WA gereja ini Waduh, saya gak kenal nih gerejanya Tapi saya dengar kesaksian luar biasa Ini kan gereja gak terkenal juga Posisinya juga, lokasinya juga gak keren-keren banget gitu Kali aja, kalau saya daftar Salah satu grup mentoring saya bisa ada masukan-masukan Kali aja, ya Saya mendapatkan jawaban Kali aja menyesuaikan masalah saja Saudara kan Ya, uji coba juga kan Sebetulnya Eksperimen juga Dan akhirnya saudara mengalami Saudara mendapatkan kesaksian Dan kami juga mendengar kesaksian saudara Berapa waktu yang lalu Saudara mengalami kemenangan Saudara dicerahkan untuk bisa Melunasi hutang-hutang saudara Dan saya bersyukur Ya Semua ongkos saudara Untuk ikut webinar Ongkos saudara untuk Beli pulsa internet Untuk bisa ikut berbagai macam pendidikan Pelajaran satu demi satu Tiap minggu Saudara Bahkan setiap hari Saudara dilatih menengah firman Tuhan Percayalah apa yang saudara lakukan Selama uji coba akan terbayar lunas Ketika saudara melakukannya Tanpa menyerah Dan penuh semangat Oke Apa PR saya dan keluarga Dan PR saudara dan keluarga saudara Dalam langkah yang pertama ini Banyakin deh uji coba Motivasi Anak-anak saudara Ya anak saya Anak-anak rohani saya juga Sejak dini Di uji coba Untuk melakukan Semua apa yang dia Mau coba saudara Dari keuangan Dari usaha Sekolah Ya mungkin saudara Yang sedang bingung usaha apa ya Cari deh mentor Tanyakan ya Bari banyak hal Saya mau uji ini 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 Apa betul gak Coba Selakukan saudara Dan saya yakin Ini akan mendatangkan berkat buat saudara Ingat Saudaranya perlu satu kali keberhasilan uji coba saudara Satu kali keberhasilan Ya Tapi uji cobanya bisa 10 ribu kali loh Uji cobanya bisa lama loh ya Tetapi percayalah Jeripaya kita di dalam Tuhan Melakukan apa yang Tuhan inginkan Tidak pernah sia-sia Semuanya akan Tuhan selesaikan Ingat Daud tuh hanya mengalahkan satu goliat loh Tapi berhasil Siapa yang percaya? Siapa yang menyangka? Tetapi Kekalahan satu goliat Itu artinya kekalahan seluruh Filistin saat itu Mari saudara Kita berharap pada Tuhan Lakukan uji coba dalam hidupmu Sebanyak mungkin Seakurat mungkin Dengan bersama mentor Dan berani gagah Tuhan Yesus memberkati saudara Mari kita berdoa Bapak di surga Kami mengucap syukur untuk Pagi hari ini Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar Harus kami lakukan Harus kami alami Dimana kami bisa melihat kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Pertolongan Tuhan Menyertai setiap kami Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Hanya di dalam nama Yesus Amin Tuhan Yesus memberkati